Pak Salman, ini Pak, beberapa banyak pertanyaan gitu Pak. Sebenarnya apa sih industri fintech itu sendiri gitu Pak dan apakah memang sudah siap gitu Indonesia untuk apa dengan gaya hidup fintech dan kemudahan seperti ini? Kira-kira gimana menurut Pak Salman sendiri? Oke baik, terima kasih. Terima kasih kepada Andinya yang telah mengundang investasi untuk berpartisipasi dalam acara bulanan ya. Tadi kita ngobrol sebelum acara bahwa ini adalah rutin dan lakukan oleh Andinya setiap bulannya. Jadi merupakan suatu kehormatan bagi investasi, bagi kami untuk menjadi tamu dan salah satu partisipan dalam acara regular dari Andinya ini. Sebelumnya saya boleh memperkenalkan sedikit saya dengan Salman. Seperti tadi tadi disampaikan saya bekerja di investasi sebagai chief of sales. Dan memang bicara soal investasi, kami memang merupakan salah satu perusahaan yang bekernya disebut saat ini sebagai financial technology ya. Nah, berbicara soal financial technology atau fintech itu sendiri memang kita bicara ada fintech payment dan juga ada yang disebut fintech lending. Nah, fintech lending, investasi merupakan bagian dari fintech lending. Jadi sebagai sebuah perusahaan teknologi, investasi itu singkatnya kami adalah sebuah online marketplace. Kita adalah online marketplace yang melakukan kebiayaan menghubungkan antara para borrower pihak yang ingin mencari pinjaman dan menghubungkan pihak tersebut dengan lender atau pihak yang ingin menyalurkan pinjaman. Singkatnya, itu adalah bisnis model kami. Nah, spesifik mengenai pertanyaan fintech di industri Indonesia mungkin ada beberapa faktor atau ukuran yang kita mesti lihat. Nah, kita tahu bahwa negara kita adalah negara besar dengan juga penduduk di atas 360 juta. Kita juga paham bahwa hampir 120 juta dari penduduk kita itu adalah milenial. Dan dengan jumlah pengguna internet sebesar kalau saya tidak salah, 150 juta pengguna internet itu termasuk salah satu yang terbesar di Asia Tenggara dan salah satu yang di Asia Pasifik. Jadi, faktor-faktor seperti ini itu tentunya sangat menunjang keberadaan industri fintech itu sendiri. Karena sekali lagi, nuansa teknologinya itu sangat didukung atau align dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Untuk merekamnya sekali lagi bahwa kita punya komposisi penduduk milenial yang cukup besar dan juga pengguna internet yang cukup tinggi. Dan satu hal lagi, penetrasi penggunaan mobile yang juga cukup dalam. Dan jumlah itu akan terus bertambah setiap tahunnya ya Pak ya? Saya rasa begitu karena tentunya ya kita alhamdulillah GDP kita juga terus tumbuh ya. Kisaran 5% itu termasuk yang salah satu tertinggi di Asia Tenggara. Milenial, kaum milenial juga terus bertambah dan itu juga akan mendukung pertumbuhan teknologi di Indonesia. Pengguna internet juga akan semakin bertambah. Di mana faktor-faktor atau elemen yang saya sebutkan tadi itu sangat berkesinambungan dan mendukung pertumbuhan dari industri fintech itu sendiri. Pak Salman, sebenarnya kan banyak gitu Pak untuk perusahaan fintech ini mulai marak dan banyak sekali gitu di Indonesia. Nah sebenarnya yang membedakan investery dengan perusahaan fintech lainnya itu seperti apa gitu Pak? Oke, baik. Investery, kalau gitu saya akan cerita sedikit tentang investery ya. Kalau saya boleh bilang investery termasuk adalah pelaku yang pertama kali datang ke industri ini di Indonesia. Apalagi kalau kita bicara spesifik mengenai fintech lending. Investery itu didirikan secara hukum ya itu di Oktober 2015 jadi sudah lebih ya sudah tiga tahun yang lalu ya. Di mana kami sudah mulai masuk ke pasar dan mulai bertransaksi memasarkan kita punya loan kita sebutnya di marketplace kami itu sejak bulan Mei 2016. Jadi kami termasuk adalah the first comer into this industry. Dan seperti yang kita ketahui menjadi yang pertama itu tidak mudah. Kita telah melewati berbagai macam proses hingga kami berada di posisi saat kami sekarang. Kami juga saat itu juga terlibat erat bekerjasama dengan OJK, merumuskan peraturan terkait dengan fintech yang keluar di Desember 2016. Lalu apa yang membedakan investery dengan industri lainnya tadi saya bicara that we are the first comer into this industry. Jadi setelah kita datang 2-3 perusahaan fintech lainnya untuk fintech lending lah kita sebutkan. Sudah berdiri baru yang lain nih mulai ikut-ikutan nih jadi mulai marak nih baru dengar nama-nama baru di pasar. Follower. 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 Jadi satu kami yang pertama lalu yang kedua juga bisnis model kami. Bisnis model kami itu erat dengan konsep apa yang kita sebut B2B arrangement. Jadi memang kita memanfaatkan pengalaman kami, para founder kami dan juga tim manajemen yang sebelumnya banyak berkecimpung di dunia perbankan dan keuangan untuk bisa lebih mensinergikan pengalaman kami kerja sebelumnya dengan kontak atau hubungan relasi bisnis kami sebelumnya untuk bagaimana mengembangkan perusahaan lebih jauh dengan meningkatkan penjayaan mencakup yang lebih jauh. Nanti akan saya terangkan lebih jauh kalau kita bicara mengenai produk investasi. Dan yang terakhir adalah bahwa pengalaman daripada siapa yang berada di belakang investasi sendiri. Jadi saya beruntung bisa bergabung dengan teman-teman pendiri investasi dan sinyal manajemen lainnya yang juga adalah kawan-kawan dari dulu waktu masih bekerja di dunia perbankan dan keuangan. Kami-kami ini ya kalau boleh bilang ya kita sudah berkecimpung di dunia keuangan itu di Indonesia itu lebih dari 15 tahun. Rata-rata saja gitu. Ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 15 tahun. Saya sendiri hampir 19 tahun berkerja di dunia perbankan. Jadi poin yang ketiga itu adalah pengalaman. Pengalaman sangat penting saya rasa di dunia industri keuangan. Pak, tadi kan Pak Salman sempat singgung gitu sebagai yang pertama gitu. Nah Pak, ada kisah atau seperti apa sih Pak kiat-kiat untuk membawa menjadi yang pertama tidak mudah tadi seperti kata Pak Salman sendiri. Apa yang mendasari membawa investasi dan perusahaan lending gitu Pak ke Indonesia gitu di perkenalkannya? Ada kesulitan-kesulitan atau tantangan nggak Pak seperti dulu? Kalau soal kesulitan, tantangan jelas ada. Sebagai yang pertama tentunya tidak mudah ya untuk memperkenalkan konsep ini kemasyarakat. Keregulator, butuh sosialisasi yang mendalam, butuh kegiatan marketing yang juga kuat untuk bisa menggunakan konsep ini kemasyarakat. Nah, saya beruntung sekali lagi bisa bergabung di investasi. Kebetulan salah satu nomornya Pak Hadri dan Bu Nadi adalah ex-kollega saya waktu kita masih sama-sama bekerja di bank 20 tahun yang lalu. Jadi, dari situ kita berbicara dan alhamdulillah saya akhirnya bisa bergabung. Jadi, tantangan-tantangannya itu yang pertama adalah mensosialisasikan atau memperkenalkan konsep daripada online marketplace lending ini sendiri. Nah, namun juga karena kita sudah mulai dari awal, ya tentunya tantangan-tantangan itu juga membawa pengalaman. Membawa pengalaman dan memberikan kita suatu credential dan track record untuk membangun sesuatu yang lebih bagus lagi. Inklusi keuangan juga menjadi tantangan di Indonesia, karena ini peran dari investasi sendiri. Seperti apa sih Pak, apakah ada inovasi layanan yang setiap tahun dikembangkan oleh investasi terutama untuk menyasar ke inklusi keuangan tersebut? Berbicara soal inklusi keuangan, kalau saya boleh bilang ya, itu memang adalah salah satu mandat atau objektif kami. Inovasi yang kami lakukan, ya sekali lagi berbicara sebuah perusahaan fintech yang tidak bisa lepas dari unsur teknologinya. Jadi, kalau kita bicara inovasi, itu mesti terat atau berhubungan sesuatu dengan teknologi. Bagaimana kami punya platform teknologi, itu bisa lebih memudahkan bagi para stakeholders kami. Bagaimana bisa bertransaksi lebih cepat, bagaimana bisa kami memproses suatu pinjaman dengan lebih cepat. Nah, basisnya itu adalah teknologi. Bicara soal teknologi, kita akan berbicara secara detail misalnya kayak data analitik dan sebagainya. Nah, financial inclusion sendiri memang penting karena itulah salah satu tujuan kami, dimana kami ingin menjadi suatu alternatif pembiayaan. Alternatif pembiayaan bagi para pelaku rusakan, karena nature dari bisnis mereka, mungkin mereka tidak mudah untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Dari bank. Nah, namun para pelaku usaha ini, mereka memiliki bisnis yang kredibel, mereka mempunyai track record juga sudah 5 tahun, 6 tahun berdiri melakukan pekerjaan di industri digital marketing misalnya, atau event organizer, atau perikanan. Nah, bagaimana caranya kita ingin merampul mereka, part of the financial inclusion, supaya adinya beberapa pelaku usaha ini yang mungkin tidak mempunyai modal kerja, atau akses untuk mendapatkan pinjaman modal kerja. Nah, sekarang dengan adanya industri, mereka jadi bisa mendapatkan modal kerja. Nah, itu adalah salah satu dari produk yang kami kawarkan. Untuk berbicara mengenai produk gitu Pak, agar lebih panjang lagi, produk-produk apa aja sih Pak yang mungkin ada di Investree gitu? Mungkin kan banyak mungkin borower, calon-calon borower juga Pak di sini. Seperti apa sih Pak produk-produk yang di Investree? Oke, kita bicara mengenai sedikit produk atau offering solutions di Investree ya. Jadi, kalau bicara produk saya boleh mulai dulu dengan satu yang kita sebut invoice financing. Nah, invoice financing ini adalah salah satu brand and butter kita. Dan memang awalnya waktu Investree ini didirikan itu dimulai dengan invoice financing. Saat ini porsinya itu masih sekitar hampir 90% dari total pinjaman load portfolio. Nah, dengan seiringnya waktu dengan kita mungkin mem-improve kita punya platform teknologi. Kita bisa lebih melakukan data sharing dan data analitik. Kami berkembang lebih jauh dan kita mempunyai produk-produk turunannya. Nah, secara garis besar ya mungkin saya bisa sampaikan bahwa sebagai tambahan dari invoice financing, kita juga boleh masuk ke apa yang kita sebut buyer's credit financing. Jadi, kalau invoice financing itu teman-teman mungkin tahu itu adalah kita mem-finance receivable-nya. Nah, di buyer's credit itu kita mem-finance payable-nya. Jadi, yang satu dia punya tantikan, yang kedua ini dia punya payment order untuk melakukan pembelian. Nah, itu produk turunannya. Lalu, berangkat lebih jauh lagi kita juga menembangkan apa yang kita sebut online seller financing. Nah, online seller financing ini adalah suatu produk berdasarkan kerjasama kita dengan perusahaan e-commerce lainnya. Nah, ini juga sudah publik, jadi saya boleh sebutkan kita ada kerjasama dengan perusahaan seperti Bukalapak dan Tokopedia dan juga Lazada. Di mana dengan kolaborasi dengan perusahaan e-commerce yang saya sebutkan tadi, kita bisa memfasilitasi pembiayaan untuk para pelapak-pelapak mereka. Pelapaknya ya Pak Yang? Jadi, para online merchants yang mungkin teman-teman tahu ya, kita suka main ke masing-masing perusahaan tersebut, ke portalnya. Dan lihat ada yang menjual gadget A, menjual polo kosmetik B dan segala macam. Nah, mereka ini sekarang jadi bisa mengajukan pinjaman atau mempunyai akses untuk mendapatkan pinjaman melalui platform Investree, berkat kerjasama antara Investree dengan e-commerce tersebut. Nah, itu contoh yang lainnya. Nah, saat ini kami juga terus melakukan inovasi untuk mengembangkan produk vertical yang lain. Jadi, masih ada beberapa in progress ya, tapi kita juga, ya saya mungkin terlalu detail untuk di keras dari sini, tapi kita juga bisa memberikan hubungan kepada pelaku bisnis UKM misalnya yang memproduksi suatu barang seperti kayak sepatu misalnya. Jadi, selama kita bisa bergandeng tangan dengan apa yang kita sebut payment aggregator, kita bisa juga melihat bagaimana kita memberikan working capital seperti bank memberikan pinjaman kepada mereka. Tapi, konsepnya sih Mbak Ani itu tetap dalam platform kerjasama B2B. Oh, tetap B2B. Dengan sebuah anchor, payer, atau payment aggregator yang besarnya gitu. Itulah cara kami untuk melakukan financial inclusion dan merampul atau memfasilitasi kredit lebih banyak lagi kepada pelaku usaha di sektor menengah. Pak, mungkin untuk online shop tadi untuk kerjasama dengan e-commerce, Pak, gimana sih, Pak, caranya agar bisa mendapatkan pinjaman? Mungkin, Pak, terbatas dengan online shop aja ya, mungkin untuk beberapa produk-produk dari investor tadi, atau mungkin gimana caranya menjadi peminjam gitu? Malah justru, itu mungkin bisa disebutkan sedikit, Pak. Oke. Bagaimana bisa caranya menjadi peminjam? Nah, bagaimanapun juga sebagai perusahaan fintech, kita kan punya portal kita sendiri, yang namanya itu www.infastry.id. Nah, siapa saja yang punya akses internet bisa mengakses website kami. Cukup mudah ya, Pak. Cukup mudah, cukup mudah. Jadi, dari situ bisa tinggal memilih, bukan hanya bisa memajukan pinjaman, tapi Mbak Ani atau teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan diri sebagai lender. Nah, ingat loh, sebagai marketplace ya, kita juga memfasilitasi bukan hanya borrower, tapi juga lender. Lender adalah pihak yang punya akses cash lah kita katakan ya, dan ingin menempatkan akses cash-nya itu untuk mendapatkan suatu return yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan rumah deposi keluar. Nah, buat para pihak yang ingin mengajukan pinjaman, itu bisa dengan mudah pergi ke website kami dan mendaftarkan di situ. Sebagai perusahaan teknologi, kita tidak perlu melakukan tata buka langsung. Tidak perlu kayak mesti datang ke kantor lalu mengisi formulir. Kayak kalau kita pergi ke bank ya misalnya, tapi cukup dengan mudah bisa mengupload semua data-datanya, dan mendaftarkan perusahaan teman-teman, Bapak dan Ibu, sebagai pihak yang ingin mengajukan pinjaman, dan dari situ tentunya akan di follow up lebih lanjut dari kami untuk menguploadannya. Itu yang cara yang konfesional. Tapi cara yang lebih, apa namanya, mungkin yang lebih strategik lagi, dari awal kami memang sudah bekerja dengan para anchor atau para payer, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan multinasional, perusahaan Indonesia lokal yang sudah terdaftar di OJK, maaf, yang sudah listed di bursa EPEC, dan beberapa perusahaan BUMM. Jadi kita bekerja, berbicara, berdiskusi dengan mereka, berkolaborasi dengan mereka, dan melihat siapa diantara para vendor mereka, atau para distributor mereka, yang kira-kira kita bisa dekati, kita bisa rapuh, dan kita coba untuk fasilitasi pemberian kredit, untuk mendukung kebutuhan pemerintah mereka. Jadi ada dua cara sih sebetulnya. Oke, baik Pak Salman. Terima kasih, Pak. Mungkin untuk ini, Pak, tantangannya mungkin seperti apa, Pak, untuk industri fintech ini? Dan gimana sih, Pak, caranya agar menjaga industri ini tetap dipercaya, Pak, sama masyarakat? Dan mungkin kan banyak kasus juga, Pak, di luar negeri, di China baru-baru ini, atau mungkin untuk kondisinya di Indonesia, seperti apa sih, Pak, gambarannya, Pak? Bicara soal tantangan, tentu saja, fintech ya, masih merupakan industri yang relatif baru. Jadi, kami pelaku di fintech ini, di fintech lending, dan fintech lainnya itu kita diawasi, dan diatur oleh OJK. Jadi, OJK pun memegang peranan untuk mengawasi kami, seperti halnya mereka melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan yang sudah ada lain, seperti bank dan multi finance company. Tantangannya tentu, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan produk kami lebih jauh untuk memenuhi kebutuhan dari para nasabah kami, nasabah borrower lah katakannya, dan sebagai fintech lending, tentunya tujuan kami adalah untuk memfasilitasi pinjamankan, dan adalah target kami untuk bisa men-grow atau memperbesar volume atau portfolio kami. Jadi, kita perlu memikirkan bagaimana caranya kita improve teknologi. mungkin kita tahu teknologi bukan sesuatu yang murah, itu adalah bagian dari capex yang perlu kita spend, untuk bisa memperkuat kita punya platform. Nah, tadi yang kedua bagaimana kepercayaan, karena itu adalah faktor yang penting. karena bagaimanapun juga, kita kan berbicara mengenai dana ya, dana yang disalurkan oleh pihak yang satu ke pihak yang lain. Kita sebagai penyelenggara, sebenarnya melakukan matching atas, apa namanya, atas ke-20 bulan yang tersebut. Jadi, kepercayaan itu tentu bisa dijaga dengan menunjukkan suatu track record yang bagus. Nah, track record yang bagus bagaimana? Ya, kita mesti memastikan bahwa pinjaman loan atau nasabah borrower yang kita bawa atau kita daftarkan, kita masukkan di platform kita, itu adalah nama-namanya Credible. Nama-namanya Credible maksud saya adalah peminjam yang sudah melalui proses ribu, proses analisa, dan juga proses approval di investasi. Jadi, kita juga seperti bank, kita juga punya risk management, kita juga punya kredit komite yang dengan bersama menganalisa dan mereview para calon borrower tersebut. Sehingga, mungkin bahasa mudahnya nih Badi ya, enggak sembarangan barang yang masuk ke marketplace. Jadi, cukup aman ya Pak sebenarnya? Betul, dan satu hal lagi yang perlu saya tambahkan bahwa kita bersyukur sampai saat ini, mungkin apa yang kalau di bank disebut default ya, itu di investasi sampai saat ini, Alhamdulillah itu berada di posisi 0%. 0%. Itu untuk yang kalau di bank NPL ya Pak mungkin? Ya, betul. Dan itu adalah sesuatu sebagai salah satu requirement dari OJK, tersebutnya kita disclose. Dan itu bisa dilihat di portal atau di website kami. Oke, jadi jangan khawatir gitu ya Pak, untuk bagi baik yang mau peminjam ataupun lender gitu. Pak mungkin untuk beberapa produk investasi yang kemarin pemerintah sempat menerbitkan SBR, setting bond retail. Mungkin boleh disinggung sedikit gitu Pak, karena kan kaum milenial ini juga perlu juga Pak untuk investasi gitu Pak. Jadi, ganjunya nggak langsung habis gitu. Nah, mungkin gimana sih caranya untuk membeli produk-produk investasi seperti SBR gitu di Investree gitu. Atau mungkin selain SBR, ada lagi Pak produk yang mungkin bisa melakukan pembelian lewat Investree? Ya, jadi terima kasih ya. Memang SBR, mungkin saya sebut dulu dah namanya, saya sebut spesifik sirisnya SBR 003. Memang itu adalah government notes yang memang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Yang biasanya mungkin selama ini kita lihat itu dijual atau didistribusikan melalui bank. Jadi, teman-teman di sini punya rekening bank, mungkin biasa di contact oleh para account officer-nya. Ini ada produk SBR series. What meaning nanya? Jadi, selama ini mungkin para nasabah yang mau milenial, non-milenial, itu datang ke bank isi formulir untuk bisa mensubscribe atau membeli produk tersebut. Itu adalah government notes ini. Nah, dengan Investree ditunjuk pertama kali untuk yang SBR 003. Dan merupakan kalau salah salah kita adalah salah satu-satunya perusahaan ini. Untuk perusahaan fintech. Untuk perusahaan fintech ya. Fintech lending yang dipercaya oleh pemerintah untuk menjual dan mendistribusikan produk tersebut secara online. Karena sekali lagi kami adalah perusahaan teknologi. Jadi bagaimana cara kami menjual dan mendistribusikan sesuatu barang itu sesuai dengan online. Maksudnya bagaimana? Ya melalui portal kami. Nah, jadi dengan adanya Investree, para masyarakat di luar itu mempunyai alternatif. Bagaimana cara mereka bisa membeli SBR. Yang tadinya mungkin harus datang ke banknya masing-masing ya. Masuk, antri di customer service. Mengisi font dan membeli produk tersebut ya. Sekarang bisa melalui online dari meja masing-masing gitu. Yang diperlukan adalah tentunya mereka harus mendaftar dulu sebagai lender kami. Punya akses internet ya. Masuk ke dalam website Investree dan tinggal memasukkan jumlah pesanan X amount. Nah itu yang untuk SBR 003. Dan kita juga bersyukur setelah sukses yang kita dapatkan di SBR 003. Investree juga dipercaya sekali lagi untuk melakukan hal yang sama. Pendistribusian online untuk series selanjutnya. Yang kemarin baru ditutup ini SBR 004. Kita bersyukur bahwa volume kita di SBR 004 itu tumbuh 4 kali. Kalau dibandingkan dengan hasil yang kita capai di SBR 003. Jadi saya rasa itu juga merupakan suatu pertama. Bentuk wujud kepercayaan pemerintah kepada kami di Investree. Untuk bisa menjual dan mendistribusikan notes pemerintah. Kedua, hasil pencapaian yang tumbuh itu menunjukkan sekali lagi adanya kepercayaan dari masyarakat. Dan saya rasa bahwa ini adalah salah satu alternatif untuk bagaimana kita bisa men-subscribe produk ini. Pak mungkin kita akan membuka pertanyaan untuk peserta sama wartawan yang sudah hadir. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Ya mungkin Lely. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Lely ya. Jadi ada tiga pertanyaan ya. Oke saya akan coba jawab satu-satu. Kalau ada kelewat tolong diingetin ya. Jadi yang pertama mengenai bunga pinjaman tadi kalau saya tidak salah ya. Oke. Berbicara soal bunga pinjaman. Di PISRI ini kita menerapkan apa yang kita sebut risk-based pricing. Jadi para calon nasabah itu Mbak Lely itu kita akan review dengan melihat beberapa komponen-komponen atau variable-nya. Kita masukkan sebagai bagian dari proses data analisa kita untuk akhirnya mendapatkan suatu grading tertentu ya. Nah dari grading tertentu ini itu misalnya ada dari A1 plus-plus sampai yang paling rendah C3. Itu mencerminkan tingkat risiko mereka. Dari tingkat risiko mereka itu akan translate atau akan membawa ke berapa marginnya mereka gitu. Jadi ada kisahannya 12% per anung sampai dengan memang paling tinggi 20% per anung. Jadi dilihat dari tingkat risikonya. Nah tingkat risiko ini kenapa penting? Karena itu mencerminkan tentunya harga yang mereka harus bayar gitu loh. Perusahaan yang sudah berdiri 10 tahun dan memang sudah punya track record gitu loh. Mempunyai track record berbisnis dengan ya saya sebutkanlah dengan perusahaan multinasional seperti Mesli misalnya. Tentu mempunyai tingkat risiko yang berbeda kalau harus kita bandingkan dengan perusahaan yang baru berdiri 1 tahun. Punya bisnis bagus, punya track record bagus, berbisnis dengan perusahaan lokal seperti Indofood misalnya. Ya kan? Namun baru 1 tahun. Tentunya tingkat risikonya akan beda dan kita tidak mungkin menyambangkan pricing untuk perusahaan di contoh yang pertama dan perusahaan di contoh yang kedua. Jadi itu adalah suatu proses yang transparan. Jadi kita, mereka akan tahu akan mendapatkan offering gitu loh. Mereka ini berada di posisi mana gitu loh. Jadi itu relatif kalau saya bicara soal mahal, murah, rendah dan jendinya ya. Lalu pertanyaan kedua mengenai... Idealnya bunga bunga. Oh idealnya bunga, oke. Saya bicara fakta dulu. Kalau kita lihat di Investree ya dan informasi ini ada tercantum di portal kami. Jadi sesuatu kita diskusi. Jadi average borrowing cost kami atau average return bagi para lender kami itu ada di kisaran 16% per angur. 16% lagi ya. Oke. Nah yang mau saya garis bawahi beberapa hal. Pertama bahwa pinjaman ini adalah unsecured loans. Jadi tidak seperti lembaga keuangan lainnya yang mungkin kalau kita datang ingin meminjam kita mesti menyerahkan kita punya aset fisik. Fixed asset seperti tanah, bangunan, bunga untuk bisa mendapatkan pinjaman. Jadi aset tersebut dipegang oleh bank misalnya ya. Di kami tidak. It's unsecured. Jadi mesti kita lihat juga risk versus returnnya. Kalau kita bandingkan suku pinjaman di online market ya. Kalau dibandingkan dengan bank tentunya akan sedikit lebih tinggi. Tetapi ada perbedaannya. Tetapi bagaimanapun juga pinjaman kami costnya partinya saya yakin masih lebih murah daripada kaptopredit misalnya. Ya kan. Masih lebih murah daripada KTA. Masih lebih murah daripada ya kalau misalnya para pelaku usaha ini pergi keluar dan mendapat pinjaman ya saya sebutkanlah dari sektor informal gitu. Ya kan. Itu masih lebih murah saya yakin itu. Nah namun bagaimana kami bisa memberikannya. Ini mungkin related ke pertanyaan ketiga ya dengan cara review ya. Ya sekali lagi. Jadi untuk investing saya bisa sampaikan bahwa kami memfasilitasi pinjaman tersebut ya betul kita melakukan analisa, kita melakukan review dan ada proses approval yang dilakukan oleh kredit komite kami. Namun yang lebih penting juga bahwa kami itu bekerja atau mentargetkan para calon borrower yang ada di ekosistem tertentu. Para calon borrower yang masuk dalam suatu kerangka B2B arrangement tertentu. Jadi kami ada kolaborasi atau bekerjasama dengan salah satu perusahaan besar ya. Yang memang datang ke kami dan memberikan, loh Salman ini para vendor kita bisa tolong dibantu nggak? Ini para distributor kita bisa tolong dibantu nggak? Dan itu cara kerja kami gitu. Jadi sehingga kalau kita lihat juga salah satu faktor yang menentukan risk rating itu adalah, balik sedikit nih ke poin yang pertama Mbak Liria bahwa siapa yang dibalik itu gitu. Ya sekali lagi kalau kita bicara soal perusahaan besar seperti kayak multinasional ya saya tadi sebut dua contoh. Next play gitu ya Pak. Ya tentunya mudah-mudahan itu memberikan comfort bagi para lender kami untuk berkenan menyalurkan pinjaman kalau mereka ingin berinvestasi. Jadi sebenarnya cukup transparan ya Pak sehubungannya dari investor ini sendiri? Betul dan juga berbicara mengenai produk invest financing kalau dilihat di marketplace kita, siapa source of repayment-nya? Berbicara spesifik mengenai invest financing ya, itu kita sebutkan dari siapa? Oke. Nggak melulu perusahaan multinasional, kadang-kadang itu juga ada dari perusahaan lokal, kadang-kadang juga ada dari perusahaan BUMN ya itu kita disclose, kita sebutkan. Dan harusnya menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan buat para lender yang ingin berinvestasi. Berinvestasi ya. Udah cukup? Mbak Lely atau mungkin ada lagi? Ini cukup. Teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Ya mungkin Eka? Terima kasih. 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 Coba kasih angka yang saya ingat kemarin lah ya. Itu total bicara yang sudah kita fasilitasi sampai Oktober ini itu berada di kisaran 1,3 triliun rupiah. 1,3 triliun rupiah itu adalah angka akumulasi yang kita fasilitasi sejak kita pertama hari beroperasi. Jadi outstanding ya Pak ya nilainya? Bukan outstanding. Bukan outstanding. Jadi berapa loan yang sudah kita fasilitasi. Jadi karena sahabat-sahabat kami itu juga datang dari berbagai macam sektor, jenis usaha dan juga size ya. Jadi kalau kita lihat total itu ada di angka kisaran 1,3 triliun rupiah. Yang pertama tadi apa? Oh berapa jumlahnya? Jumlah. Lander yang saat ini sudah ter-register di kami itu ada di kisaran sekitar 25 ribu ya. 25 ribu lender. Jadi mudah-mudahan ada teman-teman di sini yang juga sudah mendaftar ya. Berarti ada salah satu di antara 25 ribu itu. Dan mereka lah yang aktif melakukan pinjaman atau menyalurkan berinvestasi melalui platform kami. Di situ juga yang saya sebutkan 5 ribu itu ada retail ya. Tapi juga ada beberapa yang datang dari institusi. Jadi kita juga punya rekanan teman-teman dari perbankan multi-finance company. Baik dari dalam dan luar negeri yang juga melakukan channeling tersebutnya atau menyalurkan pinjaman melalui platform kami. Untuk angka borrowernya sendiri itu kalau kita lihat dari yang masuk yang online merchant itu mungkin ada di kisaran 2 ribu sampai 3 ribu peminjal lah kira-kira. Dari sektor, apa namanya, dari borrowernya. Lalu MPL tadi ya. MPL default ya. Kita bisa sampaikan sebelumnya, kita Alhamdulillah saat ini ada di posisi 0%. Kita beberapa keterlambatan atau delinquency memang ada. Karena saat ini kalau kita bicara soal pelaku bisnis di UTM ya. Ya memang kalau mereka belum menerima pembayaran dari payernya itu ya mereka akan terlambat. Betul gitu ya Pak. Namun delinquency tersebut itu akhirnya resolve juga. Jadi pada saat payernya itu melakukan pembayaran ya. Disitulah mereka melakukan repayment kembali atas pinjaman mereka ke investi. Lalu tadi yang terakhir kalau nggak salah mengenai pengamannya ya. Ya. Nah jadi itu adalah salah satu sangat penting. Jadi bagi para peminjam kami ini kita mintakan adanya yang tersebut securities account. Jadi securities account ini maksudnya adalah kita ingin bagaimana supaya incoming payment yang masuk dari para payer tersebut itu pergi ke virtual account. Atau escrow account atau joint account yang juga bisa dimonitor atau dioperasikan bersama organisasi. Jadi dengan kata lain kalau ada seseorang yang menginjam dengan menggunakan invoice dari perusahaan besar A. Kita akan tahu pada saat perusahaan besar A tersebut pembayar mereka. Dan tentunya itu adalah source daripada low repayment mereka. Kira-kira begitu Pak Cak. Cukup jelas Mbak Kak? Mungkin itu Pak sebagai gambaran angka tadi itu tumbuh sekitar berapa persen sih Pak dari pertama kali sejak investeri berdiri gitu Pak. Mungkin Pak Salmo masih ingat gitu Pak. Jadi bisa di-share juga ke teman-teman. Iya. Oke kalau saya nggak salah ya itu kita kan mulai beroperasi pertama kali di Mei 2016. 2016. Di Desember 2016 kita itu tutup tahun di angka 53 miliar bujana. Itu beroperasi selama 7 bulan kira-kira ya. Nah 2017 itu pertama kali kita beroperasi full year. Di mana pencapaian kita tutup tahun di 2017, Desember 2017 itu ada di angka 537 miliar. Langsung. Atau 539 miliar. Naiknya lonjakan. Tapi naiknya 10 kali. Itu angka pengalinya yang saya ingat betul gitu. Desember 2017. Dan sampai saat ini tadi seperti disampaikan di bulan Oktober ya. Kita akumulasikan lagi sampai ke fungsi saat ini. Itu ada angka di kisaran 1,3 miliar. Berarti memang menunjukkan peminatnya banyak sekali ya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi Rahmat mungkin? Ya. Silahkan. Saya Rahmat. Saya ingin pertama saya ingin bertanya di industri vintage itu sendiri ya. Karena industri vintage itu kan beberapa vintage model bisnisnya bukan melulu soal trading. Nah ada beberapa vintage yang model bisnisnya untuk tabungan. Untuk deposito, untuk saham. Dan bahkan ada vintage yang model bisnisnya untuk pemindahan uang dari bank satu ke bank lainnya. Nah itu pertanyaan saya kira-kira untuk berbagai macam model bisnis vintage itu apa tujuannya. Kira-kira margin labanya itu mereka itu ngambilnya dari mana gitu. Dengan model bisnis seperti itu. Mungkin Pak Salman bisa memberi penjelasan. Terus yang kedua beberapa waktu yang lalu saya membaca ada seorang pengamat monitor. Kebijakan monitor yang bilang bahwasannya vintage itu juga punya resiko meningkatkan inflasi. Apakah itu wacana itu benar atau cuma ketakutan saja. Terima kasih Rahmat. Saya coba jawab yang pertama ya. Jadi yang pertama ini kalau boleh saya bicara sedikit general. Industri fintech ya Pak. Jadi kalau fintech itu kalau kita lihat ya itu saya gampangnya dua kelompok ya. Saya melihat atau mengklasifikasikannya. Yang pertama kita sebut aja fintech payment. Yang kedua fintech lending. Itu adalah dua pemain atau kategori terbesar yang saat ini sudah terdaftar di OJK atau yang sudah dalam proses melakukan pendaftaran. Investri sendiri pertama-tama masuk di kategori fintech lending. Dan di fintech lending itu juga ada banyak pelaku usaha atau pemain-pemain lainnya gitu loh. Yang mempunyai bisnis model dan karakteristik yang berbeda-beda. Nah kalau bicara soal fintech payment ya. Fintech payment itu kalau saya nggak salah. We make up about 39% daripada total fintech payers yang ada. Sementara fintech lending itu di angka 37% kalau saya nggak salah. Jadi mereka masih sedikit lebih besar tapi nggak banyak segisinya. Kalau bicara soal fintech payment. Betul. Itu memang ya erat kaitannya dengan segala hal yang terkait dengan kegiatan pembayaran ya. Nah teman-teman di sini mungkin pasti juga familiar ya. Kita semua punya haknya mungkin kayak GoPay, OVO, Bcash, Paypro dan lain-lain. Nah itu salah satu mekanisme yang mempermudahkan untuk melakukan pembayaran. Namun untuk itu yang saya ingin singgung adalah bahwa tetap aja di Indonesia ini semua mekanisme pembayaran itu sebetulnya masih melalui bank. Jadi tetap mereka harus ada kerjasama atau kolaborasi dengan bank. Nah kaitannya dengan kami di fintech lending sendiri. Tadi kan saya bilang bahwa kita memfasilitasi pinjaman untuk menemukan antara lender dengan borower ya. Tetap saja karena semua kegiatan payment itu pasti melalui bank. Karena kami juga bekerjasama dengan bank. Kami juga punya partner rekan-rekan di perbankan. Jadi mesti transfer ke borower untuk loan yang sudah cair. Mesti menampung dana dari para lender. Menampung sementara dana dari lender yang mau disalurkan. Itu semuanya melalui bank. Ada rekeningnya. Transfer uang juga kemana? Transfer uang untuk borower juga kemana? Ya ke rekening borower yang ada di bank. Demikian juga nanti pada saat repayment. Itu juga harus melalui perbankan. Segala hal yang terkait dengan transfer uang, pemindahan uang itu tetap melibatkan bank. Jadi fintech dan bank itu memang tidak bisa-bisa. Kita sebagai penyelenggara, facilitator, administrator untuk proses loan. Tapi pergerakan dana atau transfer uangnya juga melalui perbankan. Nah yang pertanyaan kedua, sayangnya saya tidak sempat membaca artikel tersebut. Tapi kalau saya mencoba menggambarkannya, pemahaman saya berdasarkan logika yang saya ketahui. Ya sekali lagi tujuan dari fintech ini kan kita ingin untuk financial inclusion. Jadi teman-teman atau pelaku usaha yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pinjaman, jadi bisa mendapatkan pinjaman. Jadi kalau dia bisa mendapatkan pinjaman, kebutuhan modal kerja jangan pendek dia tertenuhi. Tentunya yang tadinya mungkin hanya bisa mengerjakan tiga proyek dalam satu kuatal karena dia punya tambahan modal kerja. Sebelum meminjam ke bank kan susah nih karena nature mereka itu tidak memungkinkan biasanya untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Yang tadinya tidak punya modal kerja jadi punya modal kerja. Yang tadinya bisa mengerjakan tiga proyek bisa mengerjakan lima proyek misalnya. Nah jadi itulah yang objektif kita gitu. Jadi ya saya nggak bisa berkomentar banyak antara korelasi yang tulisan yang tadi Mas Ahmad sampaikan. Tetapi saya rasa objektifnya sih berbeda gitu. Jadi nggak ada kaitan langsung antara ekonflasi dengan fintech sih kalau menurut saya. Tapi sekali lagi saya nggak sempat membaca artikel tersebut. Jadi mungkin nggak bisa memberikan gambaran atau tanggapan yang menurut secara spesifik. Untuk pelabang sendiri. Oh. Masri penasaran kayaknya Pak. Oke. Kami sih mendapatkan pendapatan kami dari apa yang kita sebut fee, marketplace fee yang kita charge ke borrower kita. Jadi saya hanya bisa berbicara untuk investery ya. Kita charge sekian persen borrower, sekian persen fee kepada borrower kita dan itu menjadi sumber pendanaan kami. Berapa fee-nya ya itu sama dengan margin tadi. Itu juga adalah fungsi daripada risk-based pricing. Nasabah yang borrower yang punya pengalaman atau tingkat risiko lebih rendah tentunya akan membayar lebih rendah juga. Dengan dibandingkan nasabah baru misalnya operasi 1 tahun yang punya tingkat risiko lebih gini. Jadi kita transparan lah gitu loh. Oke. Jadi semuanya jelas ya Pak ya. Mungkin masih ada yang ingin ditanya? Cantiknya? Kalau misalnya nih vintage sudah bisa dibisarkan dari teknologi dan bank ya Pak. Iya. Tapi gimana caranya misalnya orang di pedalaman sudah mendapatkan akses pendanaan tapi dia tidak punya akses bank. Nah itu ada gak strategi dari investery untuk pendekatan ke masyarakat yang seperti ini? Oke. Jadi saya boleh coba dengan bahasa apa Pak? Dinda. Dinda ya. Saya coba jawab yang pertama mengenai strategi ya. Nah namanya sebagai orang yang berusaha jualan ya tentunya strategi pemasaran itu atau strategi marketing itu ada suatu hal yang penting. Jadi singkatnya kita pun seperti perusahaan-perusahaan yang lain itu juga melakukan kegiatan marketing. Namanya perusahaan teknologi juga kegiatan marketing. Kita juga gak jauh-jauh dari yang berlawan ke persifat teknologi. Kita melakukan digital marketing. Kita senang sekali berpartisipasi dalam sopri event-event seperti ini. Karena ini merupakan salah satu wadah bagi kami untuk lebih memperkenalkan diri kami. Apalagi kalau kita mundur 12-12 bulan ke belakang. Jadi setiap ada event dimana kita bisa tampil untuk dipromosikan perusahaan kami yaitu adalah kesempatan yang sangat bagus sekali. Dengan cara itu kita bisa bertemu muka langsung dengan para calon nasabah. Nah tapi bicara yang lebih strategis lagi Pak Dinda. Yang kita inginkan itu tentunya sebagai bagian daripada bisnis model kami yaitu adalah lebih berkolaborasi dengan para pemain perusahaan besar di luas sana. Sekali lagi entah itu kita memperdalam atau memperluas kooperasi kita dengan perusahaan e-commerce lainnya. Kita masuk ke ekosistem e-commerce atau suatu community yang lain. Dan juga kita mempererat atau merangkul lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai vendor atau distributor sebagai bagian daripada supply chain mereka. Karena kita percaya dengan cara atau pendekatan yang lebih strategis seperti itu kita akan lebih mudah untuk mendapatkan atau mengidentifikasi siapa saja calon-calon borrower atau calon peninjam yang ada di luar sana. Jadi saya jadi kasih keoncolan dikit nih di mana cara kami cari nasabat gitu. Tapi sudah sebesar aja ya. Mungkin satu lagi untuk akses ya. Suku acuan di VITES itu sudah ada. Setahu saya belum sih Pak. Iya. Dan sama tadi yang strategi di VITES, kalau misalnya masyarakat di VITES, tapi dia punya akses internet, tapi nggak terakses dengan bank. Itu pendekatan dari VITES. Iya. Saat ini kalau untuk itu kita memang sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada para lender gitu ya. Kita memang bisa lihat ada faktor lain di mana borrower atau calon peminjam yang kita pasang di saat ini itu kita, satu kan tadi saya bilang, kolaborasi dalam perusahaan besar. Jadi sebetulnya kalau mereka udah masuk ke ekosistem tersebut, harusnya tidak menjadi masalah. Jadi kalau dia memang sudah menjadi pelapak dengan salah satu perusahaan e-commerce yang sudah pakenan dengan kami, selama dia punya akses internet dan memenuhi semua kriteria yang ditetapkan, harusnya nggak jadi masalah. Tetap aja kan perlu aksesnya pertama-tama melalui internet ya. Kalau untuk lender, saya rasa itu mah lebih mudah lagi. Karena siapapun yang punya akses internet itu bisa menjaftar ke platform kami. Dan saya ingat sih pengalaman pribadi saya ya, itu prosesnya itu sekitar 5 menit akses ke internetnya. Cukupnya itu enter, upload data A, B, isi formulir dan di proses 24 jam oleh tim kami di Ingkastri untuk sertifikasi data. Tanda tangan agreement semuanya online, itu juga mudah, cepat dan langsung terdata sebagai lender di Ingkastri. Tapi untuk yang lainnya kalau misalnya di luar itu, ya kita memang masih capupan kita di daerah Jabodetabek. Kita punya kantor di Semarang, Jawa Tengah. Jadi kita juga merampul para pelaku bisnis di Jawa Tengah dan juga di Surabaya. Jadi prosesnya cukup cepat dan biarpun di pedalaman tetap tersentuh ya Pak ya? Selama bisa memiliki akses internet. Selama bisa memiliki akses internet. Mungkin saya buka untuk satu pertanyaan terakhir teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan Pak Lerik. Kalau pernah saya ada dari Alinia dan Pak Ibi, saya mau tanya, kalau tadi kan pasangan sendiri sudah menjelaskan industri sudah ada di industri ini sejak 2 tahun, lalu dari 2016 ke 2017 ke 2018 itu kan ada pertumbuhan yang signifikan ya Pak. Kalau dari pasangan diri, menurut bahwa apa yang menjadikan adanya pertumbuhan itu tuh apa sih Pak di industri ini? Dan kedepannya, apakah trend yang akan berikut seperti ini menaik, konsisten, atau menaik? Pertumbuhan yang ada di tahun 2017, tahun lalu sampai saat ini itu memang tidak terlepas dari, ya kita sama-sama sebagai pemain di fintech itu juga aktif melakukan sosialisasi. Ini sekarang kita berada di era digital ya, jadi memang masyarakat juga sedikit banyaknya melalui media sosial, media digital, itu juga pasti mulai mendengar mengenai fintech ini, mendengar mana adanya perusahaan fintech lending sebagai alternatif pendiayaan, itu juga mau gak mau memberikan kontribusi terhadap pengenalan atau familiaritas masyarakat terhadap kami. Kita juga bersyukur bahwa OJK sendiri kalau saya boleh bilang juga amat suportif terhadap industri ini, dimana mereka sering merampol dan bekerja sama, kita berdua ya, kedua belah pihak untuk mengadakan berbagai macam event, seperti yang cukup terkenal itu adalah OJK Fintech Days. Jadi kita pergi ke salah satu daerah, tidak hanya di Jakarta, tapi juga ke luar kota, di Jawa, maupun di luar Jawa, untuk melakukan event semacam itu, sehingga masyarakat-masyarakat yang tidak pernah misalnya tahu apa itu fintech, itu jadi melek, jadi menepi. Dan berbicara soal bisnis ya gak bisa dilepas ya, bahwa kalau kita gak lakukan bisnis dan kita punya kebutuhan modal kerja, begitu kita mendengar adanya, oh ada alternatif gitu, itu tentunya sesuatu yang mereka minati. Jadi faktor itu saling berpengaruh dan saling mendukung terhadap pertumbuhan efek Indonesia. Nah, kedepannya nih ya, kalau saya boleh berbicara sedikit teknis atau detail aja mengenai angka pada pasar bisnis. Jadi bank di Indonesia, sorry, World Bank itu dalam report tahunan mereka itu menyebutkan adanya kredit gap di Indonesia itu sebesar kira-kira dalam ekonomi kira-kira segala itu 100 pilihan dolar. Atau angkanya per akhir 2016, awal 2017 ya, itu ada di kisaran 800 triliun. Nah, itu suatu angka yang besar loh. Maksudnya itu apa sih? Ya itu adalah suatu segmen yang kita sebut di underserved markets, yang gak tersebut saat ini oleh lembaga keuangan hutan. Ya itu tentunya terdiri dari berbagai macam player, pemain, dan mungkin ini susah ya, gak semuanya juga relevan. Tetapi itu menunjukkan sedikit, itu memberikan sedikit gambaran betapa besarnya potensi pasar yang ada di luar. Nah, jadi saya pribadi merasa optimis bahwa masih banyak hal lagi yang bisa kita kerjakan, masih banyak hal lagi yang bisa kita kembangkan, dan masih banyak lagi ruang bagi para fintech, pemain fintech di Indonesia dan juga bagi investeri khususnya. Pak Salman mungkin satu lagi Pak, pojokan sana ada yang ingin bertanya Pak, silahkan Kudus. Saya Kudus dari Alinei, yang saya tanyakan ini mengenai target yang diusung oleh investeri sendiri di tahun 2018 dan 2019. Kira-kira ini secara pangka, itu mengusung berapa targetnya, angkanya untuk lender dan boronya yang bisa didapatkan di tahun 2018 dan 2019. Mungkin angkanya bisa disebutkan Mas. Lebih ke target mungkin Pak. Kalau target, saya dari ini harus dihati-hati. Bocorannya sedikit mungkin Pak. Saya menggunakan 2018 aja deh ya, yang 2018 sudah tinggal 3 bulan lagi nih. Jadi, kita pernah sebutkan sih, dan apa namanya, di berbagai kesempatan manajemen lain-lain juga pernah memberikan informasi yang serupa bahwa kita menargetkan pencapaian total fasilitasi kredit di akhir 2018 ini di atas kisaran 1.6 triliun Pak. Kalau untuk 2019nya mungkin saya boleh bilang kita masih working progress ya Pak ya, tapi yang pasti angkanya jauh lebih besar daripada itu. Kita melihat potensi yang besar yang ada sehingga kami juga menargetkan suatu tingkat pertumbuhan yang jauh lebih tinggi lagi. Mungkin untuk berapa persen gitu Pak inginnya? Beberapa persen? Double digit Double digit Kami insya Allah cukup optimis dan kita sangat antusias sekali teman-teman di Investree dan kita percaya dengan adanya berhubungan dari semua stakeholders, kita insya Allah mampu untuk tumbuh dengan atas double digit tersebut. Strateginya apa Pak, gara-gara mempunyai sesuatu lagi? Strategi lagi Pak Masih Tadi saya sudah banyak keluarin bonsoran Ya kita harus terus melanjutkan apa yang sudah kita lakukan, kita kerjakan selama ini Tentunya kita harus memperkuat produk lini kartikal kita dan juga lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini lah contohnya Jadi bagaimana caranya supaya kami sebagai alternative financing, bridging the gap untuk makin lebih dikenal oleh masyarakat Dan ya itu tadi mempererat dan menambah kolaborasi yang sudah ada kita lakukan selama ini dengan para perusahaan-perusahaan lainnya Cukup ya Pak Salman terima kasih Pak, mungkin satu aja Pak dari saya Pak, tantangan fintech ke depan di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Apa saja gitu Pak yang sudah ada di depan mata kira-kira yang harus dihadapi oleh perusahaan-perusahaan fintech ini terutama mungkin P2P lending gitu Pak? Ya itu dia, kita karena masih industri yang berantik baru jadi kepercayaan dari masyarakat itu penting Kita harus menjaga itu, yang kedua juga bicara teknologi kita harus terus melakukan inovasi daripada teknologi sendiri Bagaimana caranya supaya proses yang sebelumnya misalnya 10 hari bisa menjadi 5 hari Lebih cepat lagi Dan bagaimana kita bisa lebih menjangkau para pelaku usaha, baik borower mungkin Dan juga lender di berbagai tempat di Indonesia Sehingga mereka bisa mendapatkan akses yang lebih mudah dan lebih cepat Pak Salman terima kasih banyak udah hadir disini bersama kita, teman-teman juga teman waton yang hadir, terima kasih Terima kasih Pak Adi dan juga kepada pihaknya Terima kasih Terima kasih